Kejadian 12 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olemu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi firman Tuhan ini tadi siang di-sharingkan oleh Pastor Hendradi waktu kita ibadah Logos, persekutuan ibadah Logos di Teluk Naga. Saya sudah pernah bawakan ini juga di Kopilas, tapi tadi diingatkan lagi mengenai konsep berkat, karena sekarang banyak orang yang mengalami pergumulan lalu bertanya kepada kami apakah kami ini orang-orang yang diberkati atau tidak. Karena di tengah-tengah pandemi ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang gajinya dipotong, ada yang kerja kantornya dibatasin, lalu kemudian mulai berkata kayaknya kami bukan orang-orang yang diberkati. Nah ayat yang seringkali disetir untuk menjadi pertanyaan adalah kejadian 12 ayat yang ketiga ini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Kalau di bagian yang pertama aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, ini mungkin kalimat yang sangat mudah untuk kita pahami. Jadi Tuhan menyediakan berkat kepada orang-orang yang memberkati, orang-orang yang percaya, itu sudah pasti. Karena itu kita dipanggil untuk menjadi berkat, dimanapun kita berada. Dan di situasi pandemi seperti sekarang ini, bagaimana kita hadir menjadi berkat itu luar biasa. Termasuk ketika kita melakukan renovasi di Alfa Indah, ketika kita memiliki tukang, ada orang-orang yang membantu kita, maka selalu prinsip kita adalah bagaimana menjadi berkat bagi mereka. Jadi bukan bagaimana menjadi beban buat mereka, buat para tukang, buat tetangga-tetangga kita, buat orang-orang yang ada di sekitar gereja kita. Jadi kehadiran kita harus menjadi berkat. Artinya ketika orang bekerja untuk kita, dia harus merasakan sesuatu yang berbeda dengan dia bekerja kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia harus merasakan atmosfer yang berbeda dengan dia bekerja di tempat yang orang itu jauh dari Tuhan. Ketika dia bekerja di gereja, prinsip saya selalu diingatkan oleh Bugem, prinsip kita adalah harus menjadi berkat buat mereka. Karena itu cara kita menegur mereka juga, menegurnya dengan cara yang tidak membuat mereka tersinggung, tidak membuat mereka sakit hati, itu juga satu pendekatan yang harus kita terus lakukan. Dan ini harusnya kita bawa juga di tempat kita bekerja, di dalam keluarga kita, di manapun kita berada, kehadiran kita ini harus selalu menjadi berkat. Sehingga orang di sekitar kita akan merasakan bahwa kehadiran kita itu adalah kehadiran yang memberkati. Terutama kaum bapak, kaum pria, usaha apapun yang sedang kita jalankan sekarang, atau pekerjaan apapun yang sedang kita kerjakan sekarang, usahakan kita untuk selalu prinsipnya adalah bagaimana memberkati mereka. Bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan semata-mata mencari duit, bukan semata-mata mencari nafkah, tapi juga betul-betul kehadiran kita sungguh-sungguh memberkati. Ada satu kisah yang coba di, kalau Bapak Ibu mengikuti persepak bolaan, dunia sepak bola sekarang, khususnya kasus yang dialami oleh, atau yang si Harry Kane itu. Harry Kane itu kan kemudian kita bandingkan dengan apa yang dialami oleh Barcelona, Lionel Messi. Nah kan ini ada dua figur yang dua-dua namanya ini sedang meroket. Messi siapa yang tidak kenal, dia persepak bola yang luar biasa. Tapi pada saat klubnya mengalami problem, mengalami masalah, dia kemudian hengkang ke klub mahal, klub PSG yang di Perancis. Kenapa? Karena Barcelona tidak bisa menggaji dia. Dalam situasi di mana Liga Spanyol membatasi jumlah pengeluaran gaji untuk klub. Sehingga Barcelona terpaksa harus merelakan Messi untuk pergi ke PSG. Situasi yang hampir sama sebetulnya dihadapi oleh Spurs, oleh Harry Kane di klubnya. dia ditawari oleh klub-klub raksasa termasuk Manchester City dan klub-klub raksasa lainnya untuk pindah dengan klausul yang luar biasa besar, dengan gaji yang lebih tinggi. Tetapi kemudian dia memutuskan untuk bertahan di klubnya. Tapi dia memilih untuk bertahan waktu ditanya alasannya kenapa. Karena pertama fans ingin saya bertahan di sana. Jadi bagi dia yang terpenting itu adalah bagaimana klubnya ini meskipun berada dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, tapi bagi dia lebih penting untuk tetap menjaga hadir di dalam klubnya dalam keadaan parah sekalipun, dalam keadaan sulit sekalipun. Hal yang berbeda dialami oleh Messi dengan Barcelona, dia memilih untuk hengkang. Padahal ada yang kemudian bilang, padahal kalau Messi bertahan tanpa digaji pun, sebetulnya dia sudah mendapatkan harta yang jauh lebih besar dari apa yang didapat oleh orang-orang lain. Artinya orang kemudian mulai menilai bahwa berbeda sekali orang yang mencari keuntungan dengan orang yang hadir untuk menyelamatkan klubnya. Orang yang hadir untuk menyelamatkan lembaga atau organisasi di mana dia berada. Atau orang yang hadir di dalam keluarga atau dalam perusahaan di mana dia berada, bahkan ketika perusahaan itu sekarat sekalipun. Ketika perusahaan itu mungkin terancam bangkrut atau bagaimanapun, tapi orang itu tetap hadir bersama-sama dengan tim dalam perusahaan itu untuk tetap menjaga apapun yang terjadi dengan perusahaan itu. Kalaupun terpaksa harus bangkrut, kesetiaan, loyalitas, dan bagaimana kehadirannya menjadi berkat buat tempat dia bekerja, itu yang perlu dipelihara. Saya kira kita sebagai bapak-bapak harus bisa menjiwai ini. Dimanapun kita berada, kita harus hadir sebagai pembawa berkat. Bukan sebagai pembawa masalah, bukan sebagai pembawa kesusahan, tapi bagaimana menjadi berkat. Saya tidak perlu meragukan lagi bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, ini sudah punya jiwa untuk memberkati gereja. Khususnya kita bicara gereja dulu. Menjadi berkat di gereja. Tapi bagaimana supaya jiwa ini bisa kita tularkan kepada bapak-bapak yang lain. Bagaimana supaya kita menanamkan kepada bapak-bapak ini, memotivasi mereka supaya bisa terus menjadi berkat, menyenangkan bagi jemaat-jemaat kita. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi sekarang ini. Mungkin ini agak masalah di sini kalimat yang kedua. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Nah kata mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, sebetulnya kata mengutuk di situ ada dua. Mengutuk yang pertama itu arar, mengutuk yang kedua itu kalal. Jadi kalau kita baca dalam bahasa Inggris itu jadi lebih bagus. Saya kebetulan siapkan bahasa Inggris ini. I will bless those who bless you and him who dishonors you, I will curse. Jadi bagian kedua ini sebetulnya terjemahannya adalah dan mereka yang merendahkan engkau, mereka yang tidak menghormati engkau, aku akan mengutuk mereka. Jadi bukan mereka yang mengutuk engkau, aku akan mengutuk mereka. Tapi mereka yang meremehkan engkau, mereka yang menganggap engkau rendah, mereka yang tidak menghormati engkau, kata Tuhan, aku akan mengutuk mereka. Artinya apa? Ketika kita hadir, lalu kemudian kita hadir menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, maka kita tidak perlu lagi mencari kehormatan. Meskipun mungkin status kita sebagai pendeta, sebagai pelayan jemaat, sebagai diaken, ataupun sebagai pemusik, kehadiran kita bukan untuk mencari hormat, bukan supaya dihormati. Kadang-kadang mungkin kita direndahkan oleh orang lain. Ada saja yang suka cerita-cerita negatif, itu pasti ada. Tentang kita, entah kita sebagai pribadi, atau kita sebagai sebuah entitas, artinya sebagai kumpulan tim majelis, kumpulan pemusik, atau kumpulan pelayan. Kadang ada saja orang-orang di luar yang cerita negatif tentang kita. Tapi apakah kemudian hal seperti itu harus kita tanggapi? Kemudian kita harus mencari siapa yang ngomong jelek tentang saya, siapa yang gini-gini. Saya kira tidak perlu. Kenapa? Karena Tuhan sendiri bilang, orang-orang yang tidak menghormati engkau, orang-orang yang menganggap engkau rendah, aku akan mengutuki mereka. Itu suatu bagian yang kalimat yang luar biasa. Jadi kehadiran kita di sini memang bukan untuk dihormati, bukan untuk disegani, bukan untuk orang harus tunduk kepada kita. Justru kita kan dipanggil ketika kita melayani, kita jadi pelayan. Pelayan di restoran itu dia menunggu, kalau diomelin sama customer-nya pelayan yang baik, apakah dia akan balas diomelin sama pembeli-pembelinya? Kan tidak. Pelayan itu memang tindakannya itu untuk melayani, untuk menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Tapi apakah semua orang bisa kita senangkan? Saya pikir tidak akan bisa. Sebat apapun kita hadir di dunia ini, kita tidak akan mungkin bisa memuaskan ataupun menyenangkan semua orang. Kita belajar dari Yesus saja. Yesus saja yang adalah anak Allah sendiri yang datang ke dunia ini, hadir di tengah dunia ini. Ketika dia melayani di Israel, ternyata banyak orang yang menolak dia. Bahkan guru-guru agama. Ahli-ahli Taurat menolak dia. Bahkan menyalipkan dia. Bayangkan sudah anak Allah sendiri yang turun saja, tidak sepenuhnya diterima, tidak sepenuhnya dihormati. Tapi apakah kemudian Yesus berkata, minta kepada Bapak Tuhan, kalau boleh hapuskan mereka semua. Kalau boleh tidak ada orang-orang seperti ini di sekitar saya. Kan tidak. Yang Yesus katakan di atas kayu salib, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya kita tidak perlu memamer-mamerkan perbuatan kita, kebaikan kita, perbuatan-perbuatan baik kita kepada orang lain, hanya untuk mencari kehormatan diri kita sendiri. Kita harus jauhkan semuanya itu. Kita memang dipanggil untuk menderita, itu sudah panggilan kita. Kita dipanggil untuk melayani, itu sudah panggilan kita. Tapi percayalah ada berkat Tuhan di sana. Ada penyertaan Tuhan di sana. Jadi ketika mungkin kita sering mengalami direndahkan orang, sering kita mengalami, kok saya tidak dihormati ya, kok saya kayak tidak dianggap gitu ya. Kalau kita mengalami hal-hal seperti itu, ya sudah tidak usah terlalu sakit hati, tidak usah terlalu marah, tidak usah terlalu dipikirkan. Berdoa saja untuk orang-orang yang merendahkan kita. Dan ini mungkin juga kadang kita alami di keluarga. Nah ini kita harus, sebagai kaum pria, kita harus hadir sebagai orang-orang yang menjadi berkat juga di tengah keluarga. Jadi bukan mencari hormat, tapi menjadi berkat. Itu prinsip yang harus kita pegang. Selanjutnya di ayat yang tadi, dikatakan, dan olemu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya kembali ke ayat bagian pertama tadi, hendaknya kehadiran kita, dimanapun kita berada, selalu hadir untuk menjadi berkat. Dimanapun, sekali lagi dimanapun kita berada, kita harus selalu menjadi berkat. Ini firman Tuhan yang mau saya bagikan buat bapak-bapak pada malam hari ini. Mungkin untuk lebih memperkayanya, kita boleh saling sharing, boleh saling tukar pikiran, supaya lebih dalam kajian kita. Silakan, Pak Fatih yang mimpin ya. Selamat menikmati.